Hai orang nabrak mobil gua penyok sebelah sini Hai nabrak ke minta tanggung jawab kamu juga minta tanggung jawab saya nggak bisa ibu yang nabrak saya nggak mau kata dia saya dasuran sih bu 300 nih lihat nih guys mobilnya nih hai 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 bertindak arogan dan sok kuasa di jalan merupakan hal yang sangat harus dihindari ketika berkendara jalan raya merupakan milik kita bersama dan semua sudah ada aturan yang telah ditentukan tetap sabar dan patuhi aturan dan semoga diberi keselamatan bagi kita semua kali ini kita bakalan bahas momen tak terduga pengendara yang terekam kamera salah satu ujian terbesar saat berkendara di jalan raya adalah bertemu dengan para pemotor ngawur yang jumlahnya hampir tak terbatas di Indonesia di setiap kota di seluruh Indonesia para pemotor ngawur ini kerap mewarnai suasana jalan dengan aksi-aksi mengemaskan yang mereka lakukan terima kasih telah mengemaskan terima kasih telah mengemaskan Oh, sepatutnya Oh, sepatutnya Oh, sepatutnya But the benefits that you get With a 4 to 1 style collector Is you get a very large torque boost As that exhaust pressure wave comes down And if you've imperfectly timed it to the correct Yeah Suspense Suspense Lies Lies selamat menikmati oh my god tolok itulah jika bertemu dengan ibu-ibu pengendara mobil yang buta map dalam rekaman video ini si perekam tak terima karena ditabrak oleh si ibu-ibu tersebut si perekam menjelaskan kalau posisi ibu-ibu itu salah karena dia melewati jalan dengan arah yang salah hal itu karena di jalan tersebut alur laju kendaraan sudah diatur dan diberi dengan tanda jalan agar mencegah keruatan di jalan tersebut akan tetapi si ibu-ibu tak mau disalahkan bahkan menolak untuk bertanggung jawab sungguh ibu-ibu ramah dan idaman masa depan orang nabrak mobil gua penyok sebelah sini nabrak selamat menikmati selamat menikmati semangat Enggak alas gelong habis Gok dibawas lu lumayan nenek tapi nbak Tu hihihi bu pun ya an NAS dimana-mana kalo orang mau belok itu liat dulu bu kirinya ada orang atau engga ibu nih saya udah nongol nih muka saya nih ibu jebret aja dah nah sekarang liat sekarang di sini ya kan saya kan begini belok kamu kan tiba-tiba nongol engga tiba-tiba nongol disana blind spot bu bapak bapak jadi saksi ya aku lagi disini aku kan yang satunya liat disana blind spot itu ibu liat dong sebelah kiri ibu nih sebelah kiri ibu itu mobil semua orang dimana-mana kalo belok ngeliat ada blind spot ibu berhenti dulu ngeliat dulu ngelongok ada orang atau engga ya orang ini lurus bu lurus gak bisa kayak gitu orang lurus lurus engga dong kalo ibu pelan ibu gak nabrak saya itu liat itu liat itu liat panahnya panahnya liat ayo turun liat panahnya liat engga ada ayo liat panahnya engga bisa liat dulu panahnya oke kalo gua salah kenapa kan gua emang langsung belok kanan ya ibu salah berarti kan ibu udah salah ibu udah nabrak nih kayak minta tanggung jawab ibu kamu juga minta tanggung jawab saya gak bisa ibu yang nabrak saya iya kan gak mau ih gak mau katanya dia saya ada suaran si ibu 300 nih liat nih guys mobilnya nih woi mobil gua gua liatin aja lu ya jadi ya guys video yang tadi si ibunya ini langsung belok ke kanan nih udah jelas-jelas ini lawan arah gak boleh tuh gak bisa nah dia nabrak gua di depan sana itu tuh gak bisa ya kan nah terus dia ciba-ciba nongol nabrak gua udah mau keluar kan tapi kalo keluar lu lurus dulu lewat sini nah itu baru kesana gak boleh lawan arah dia salah terus kesana kan ya nih lo liat sendiri ya jalurnya kayak gini nih ini kita harus belok dulu gua juga gak mungkin keluar dari sana gak bisa terus dia kabur nih lo sini nih dia kabur tuh si mama itu dia kabur harusnya tuh dia udah salah gak bisa ya gua gimana ya dia gak tau ngejawab kayak gitu bingung gua juga padahal gua udah nawarin asuransi gua ada asuransi gua gak kayak gimana banget maksud gua dia bisa tau ngejawab lah dia yang salah tuh dia lawan arah malah nyanyarin gua beredar di media sosial dengan sebuah video yang memperlihatkan seorang pengendara motor Scoopy yang terlibat masalah dengan sebuah bus terlihat pemotor Scoopy itu tersenggol dan membuatnya terjatuh namun saat melihat kondisi jalan bus itu memang membutuhkan ruang lebih untuk bisa melewati jalan kelokan tersebut sayangnya tidak diketahui secara pasti mengenai kronologi mengapa kejadian ini bisa terjadi dan dari video ini dapat kita ambil pelajaran untuk mengerti betapa pentingnya toleransi saat berkendara di jalan raya itu tadi momen tak terduga pengendara yang terekam kamera dan terima kasih sudah nonton video kita jangan lupa subscribe sub indo by broth3rmax